Terpidana kasus pembunuhan, Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani sidang peninjauan kembali terkait dengan kasus Kopis Yanida di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Jessica membawa alat bukti baru berupa rekaman CCTV yang diduga hilang. Melalui penasihat hukumnya, Jessica mengajukan potongan rekaman CCTV yang diduga hilang, namun sempat tayang di wawancara televisi swasta, sodara. Mengenai bukti baru tersebut, pihak Jessica akan mengajukan saksi ahli untuk menjelaskan bahwa ada bukti baru tersebut. Selain itu, sodara, dalam persidangan, tim penasihat hukum Jessica juga menyoroti soal keterangan dari ayah Mirna Salihin yang kerap berubah-rubah, serta keputusan hakim yang dianggap keliru. Ya, mungkin itu pasti. Tetapi yang bisa menjelaskan itu nanti ahli. Ya, menjelaskan ahli. Karena itu kan CCTV kan, ketekan tangan, ada penamburan itu tidak terlihat. Ya, tidak ada. Nanti biar ahli yang menjelaskan itu. Bapak, apakah tim penasihat hukum tidak punya akses untuk mengakses CCTV yang tadi, yang dikatakan sudah dipotong-potong itu? Ya, bagaimana ya? Waktu itu adalah pemeriksaannya. Kan kami sebagai pendampingnya Jessica, kan hanya mendampingnya Jessica. Sebagai tersangka. Ya, jadi semua bukti-bukti ke orang-orang seksi yang lain pun kita nggak tahu. Ya, memberikan semangat, memberikan harapan. Cuman ya, ujungnya gimana, hasilnya gimana itu ya, lihat aja nanti ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdua aja dan memberikan semangat kepada pengacara itu aja. Sementara itu, saudara, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jessica Wongso terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Salah satu alasan dari JPU meminta hakim menolak PK Jessica ialah saksi ahli yang dihadirkan, yakni Rizmon Hasiholan yang dinilai tidak berkompeten. Kesalahan mendasar lain adalah perhitungan frame yang dibuat oleh ahli digital financing pembunuhan PK-3 yang menurut dengan ketidakakuratan. Hal ini sudah pernah disampaikan sebelumnya dalam persidangan tahun 2016 dan sudah dengan tegas dijawab serta dibantah. Dengan mengolong inkubah interaksi dan argumentasi yang sama, ini menunjukkan betapa cerobohnya pendekatan yang diambil oleh Rizmon dan betapa tidak pantasnya kahliannya untuk dijadikan dasar dalam argumen yang memodifikan ketiga ini. Terima kasih.